Wudhu itu enggak usah capek. Memang wudhu normal, Anda seperti yang Anda kerjakan selama ini. Wudhu di buah wali. Tapi sekarang kami ajarkan wudhu yang mudah karena darurat. Mungkin di pesawat atau di mana, airnya terbatas. Anda punya air sendiri segelas. Ini bisa wudhu untuk dua orang. Dan Anda usah ragu, enggak ada hilaf dalam hal ini. Nah, wudhu itu yang wajib dibasuh cuma empat. Wajah. Ujung jemari sampai siku. Rambut. Rambut pun hanya satu cukup. Rambut kepala yang di kepala. Ingat. Rambut kepala yang di kepala. Kalau rambut kepala yang enggak di kepala, enggak boleh. Rambut bukan rambut kepala, enggak sah. Jenggotnya, enggak sah. Tapi rambut kepala yang di kepala. Ada rambut kepala yang enggak di kepala, enggak boleh diusap. Contoh, ibu-ibu rambutnya panjang sampai pinggul. Sampai pinggul. Action. Mengusapnya di paling belakang. Enggak sah. Karena rambutnya bukan di kepala. Jadi rambut kepala yang di kepala. Faham ya? Selesai. Basuh wajah. Nah, sarannya wajah dibasuh. Tangan dibasuh. Rambut diusap. Kaki dibasuh. Dan basuh itu sarannya genang. Makanya pakai semprotan. Anda akan action apa? Baru. Apa namanya? Saya terserukkan. Saya terserukkan. Apa? Esprit. Esprit. Saya terserukkan. Maka. Esprit. Yang pakai air yang disemprotkan. Itu enggak bisa. Kecuali air Anda masukkan ke tangan sampai menggenang. Seperti embun paki. Embun paki yang masih berterbangan Anda gini. Oh itu lutuh Anda sah. Taruh di terpal. Menggenang. Baru Anda pakai butuh. Semprot. Menggenang di tangan. Baru diusapkan. Harus menggenang di sini. Kalau enggak menggenang. Tidak disebut membasuh. Kalau gini ini ngusap. Ini ngusap. Dan ingat tangan ini enggak menjadi mustahamal. Tolong yang ngajinya ngantuan. Ini tidak mustahamal. Ini santri ngantuk. Langsung menganggap ini mustahamal. Pasti dia adalah waktu ngaji. Dia ngelihwati. Enggak makan. Enggak belajar. Ini enggak mustahamal. Karena tidak saya pakai bersuci ini. Saya sentuh biasa. Ini enggak mustahamal. Jadi. Membasuh. Membasuh itu. Wajibnya sekali. Dua, tiga, selesunah. Anda dalam keadaan tertentu darurat. Mungkin. Semoga Anda bisa haji. Amin. Di Arofah Anda perlu ilmu ini. Ini. Anda di Arofah. Tidak semua tempat ada kerannya. Kerannya jauh di sana. Anda mau sholat. Enggak punya ilmu ini. Bingung nanti. Ternyata ini berguna di banyak tempat. Mungkin Anda lagi berjalanan ke tol. Di tol. Anda perlu. Habis suhul. Habis tiba. Anda bisa saat di tol. Itu kan ada tempat darurat dan sebagainya. Anda bisa binggir. Sholat. Untuknya. Menggenang. Ini genang. Kan ada. Kalau gak ada genangan gak sah. Anda rapatkan. Jemari. Segala ini Anda masukkan. Jangan dilepas. Jemarinya. Selesai. Satu. Kemudian. Tangan. Kalau memang repot. Mungkin Anda agak kesusahan kebentaran. Bisa minta tolong sama orang. Ini dilubangi kecil. Atau. Cuman minta tolong dalam berwudu. Itu makro. Karena apa? Wudu itu ibadah. Ibadah itu hendaknya kita tahu itu. Kalau minta tolong saya sombong. Yuruh orang. Jadi makro. Tapi gak apa-apa. Mungkin karena darurat. Tapi kalau tidak. Anda cukup. Anda masuk. Anda sempurna. Selesai. Anda dirusuk. Anda serkan. Ratakan sampai situ. Jangan dilepas tangan itu. Rambut. Pusat. Anda pilih yang paling enak. Mungkin seorang wanita khawatir terlihat rambutnya. Atau hampir sempurna. Selesai. Kaki paling enak. Karena dua tangan Anda nganggur. Langsung begini. Sudah mengguyur. Selesai. Saya wudu bener. Ini adalah di saat air Anda sedikit. Sehingga kalaupun Anda di pesawat punya air segelas bisa berbudu. Apalagi budunya di toilet. Toilet pesawat itu sempit. Jadi Anda biarpun goyang itu Anda bisa menegakkan punggung. Nekan begitu. Jadi aman. Tapi kalau lebar bisa panting sana, panting sini begitu. Jadi mudah kalau seandainya Anda ingin melakukan itu, Anda masih bisa. Kalau mungkin ada orang sepuh jalannya ini, ya usah jangan direpotkan. Karena itu termasuk dianggap merepotkan, ya sudahlah. Ya. Dia tidak harus pakai air karena bahaya di sana nanti. Ini bagi yang muda-muda yang kuat melakukan. Kalau pengen wudu. Atau di tempat lain pengen wudu bisa begitu. Termasuk mungkin Anda ahli tahajud. Cuman toiletnya di luar rumah. Sehingga dengar berita ada perampokan segala macam. Anda bingung mau keluar ketakutan. Anda bisa wudu dengan ini di kamar Anda. Anda nampak kayak begini. Anda wudu bisa tahajudan. Tidak akan ketinggalan tahajud. Ternyata orang punya ilmu itu lebih mudah. Melakukan kebaikan. Ini saja. Semoga Allah memudahkan kita. Nanti ada hal yang beritanya. Yang lainnya. Termasuk tolong di sana nanti. Jangan Anda menjadi orang yang bakal dikurangi rahmat, nekmatnya oleh Allah. Membuang rezeki. Ambil makanan sesukupnya. Kalau kurang Anda nambah lagi. Jangan ambil buahnya lalu dibuang. Itu adalah bukan caranya bagi dengar. Sampai bagi dan Nabi mengatakan. Jangan ditinggalkan sebutir nasipun. Karena bisa jadi keberkahan di sebutir nasipun. Ada kayak ngambil buahnya atau yang eksen. Dan jangan kayak kraton. Tidak tahu kraton mana itu. Jadi kalau makan harus sisakan. Tujukkan kalau kita orang lebih. Banyak utang kok soal lebih-lebih. Makan habis. Karena itu kalau Anda tinggalkan. Meninggalkan keberkahan. Bukan adab. Kalau makan makanya ngambil secukupnya dulu. Kalau kurang nanti nambah lagi. Jangan berol-berolan. Tapi nanti dibuang. Mubadziri itu adalah juga tidak disenangi oleh Allah SWT. Sampai jumpa di video selanjutnya.